Saudara, 9 jenazah korban pembunuhan dukun palsu penggandaan uang di Banjar Negara Jawa Tengah dimakamkan secara massal. Sementara itu, 1 jenazah yang telah teridentifikasi di bawah pihak keluarga untuk dimakamkan di Sukabumi, Jawa Barat. 9 jenazah korban pembunuhan dukun Selamat Tohari yang terdiri dari 6 laki-laki dan 3 perempuan dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Balun, Banjar Negara Jawa Tengah pada selasa sore. Proses penyerahan jenazah dilakukan oleh Polres Banjar Negara kepada Kepala Desa Balun. Petugas menyediakan 3 liang lahat untuk memakamkan seluruh jenazah. Masing-masing liang lahat berisi 3 jenazah korban perempuan, 5 jenazah korban laki-laki, dan 1 jenazah lagi dikubur di liang tersendiri. Pemakaman massal ini dilakukan setelah polisi melakukan pengambilan sampel autopsi dan pemeriksaan kondisi jenazah. Nantinya, bila sudah teridentifikasi, keluarga korban bisa kembali melakukan penggalian makam sesuai kebutuhan. Sudah dilakukan autopsi tadi malam, dan hari ini karena memang sudah clear semuanya, autopsi sudah kita lakukan. Kalau memang nantinya masih kita butuhkan lagi, bisa kita bongkar kembali. Makanya saya tanya sama Kak Sarastin, apakah ini sudah cukup? Sudah bang, sudah cukup. Jadi, karena sudah cukup untuk proses penyidikan, kan gitu kan, kita kubur hari ini, dan nanti apabila di kemudian hari kita mesti membutuhkan kembali, kita bongkar kembali. Sementara itu, Pariyanto, salah satu korban pembunuhan asal Sukabumi, Jawa Barat, dimakamkan di kampung halamannya di TPU Kebonjati, Kecamatan Cibadak, pada selasa pagi. Anak korban, Glidas Esa Pratama, mengaku tak menyangka ayahnya menjadi korban pembunuhan berencana oleh TH alias Mbah Selamat. Glidas bahkan sempat memberi peringatan kepada ayahnya bahwa penggandaan uang itu bohong. Namun sang ayah tetap bersikeras untuk pergi ke rumah pelaku. Saya sudah berusaha ngomong ke ayah saya untuk jangan melakukan itu, cuman memang ayah saya masih kekeh. Ya, kekeh. Masih kekeh. Untuk melakukannya lagi, ya sudah, saya juga gimana gitu kan, mau ngomongnya juga. Pihak keluarga kemudian mengajak kuasa hukum untuk melapor ke polisi, setelah mendapat pesan terakhir dari korban. Berangkatnya itu hari Senin, Senin lalu, dua minggu lalu, Senin lalu. Karena kan sebelum meninggal itu, sebelum dibunuh itu ada pesan, tolong jemput saya, tolong jemput saya, saya sudah tidak berdaya. Itu pada Rabu malam. Dan dibunuhnya itu hari Kamis, Kamis malam. Keluarga korban pun berharap, tersangka dijerat dengan hukuman yang setimpal. Mardi Anto dan Asep Didi melaporkan dari Banjar Negara Jawa Tengah dan Sukabumi Jawa Barat. Terima kasih.